Intro Sahabat-sahabat, sekarang saya sedang berada di area kediaman rumah Ibu Nuning dan sekaligus LHP nya ya Bu ya, LHP Ibu Nuning, kita berkenalan dengan Ibu Nuning yuk, selamat siang Ibu apa kabar Alhamdulillah, sehat ya Bu ya, walaupun dengan berjubah kegiatan Ibu selaku pemilik LHP ini akan bisa memberikan tetap harus sehat ya Bu ya memberikan semangat terhadap siapapun, jadi Ibu juga harus sehat ya Bu ya Nah ini sekarang Bu, sahabat-sahabat ingin bertanya Bu, bagaimanakah sukses story dari seorang Ibu Nuning yang sampai sekarang LHP nya tetap dikenal banyak orang bahkan murid-muridnya pun tertampas-tertampas-tertampas dan produk apa aja yang Ibu hasilkan di LHP ini? Ya saya ingin memberikan motivasi kepada anak-anak yang belajar, itu di LHP kami sebenarnya dari awalnya kami hanya sekedar hobi ya dari hobi tapi lama-lama hobi akan menjadi sebuah pertama hobi, kedua juga kami senang dan juga akhirnya kita juga bisa menjadi sebuah bisnis yang memang sampai hari ini bisnis kami juga diturunkan kepada anak-anak kami ya menghasilkan uang ya Bu ya, berawal dari hobi ternyata ya para sahabat berawal dari hobi tapi lama-lama terus ditekuni-ditekuni dan pada akhirnya bisa menghasilkan uang ya Bu ya jadi murid-muridnya sekarang sudah sampai berapa banyak nih Bu? Ya kalau dikatakan murid saya mungkin itu dari tahun, saya sebenarnya bergerak ini itu dari tahun 79 ya tahun 79 cukup lama juga ya namun begitu kesininya setelah kami mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan itu baru tahun 2006 ya 2006 kami mulai merintis yang betul-betul diawasi oleh Dinas Pendidikan dan sampai hari ini Alhamdulillah murid-murid yang lulusan kami itu cukup banyak yang sudah mempunyai usaha sendiri bahkan usahanya itu ada yang sampai sudah betul-betul usaha yang sukses begitu ya oh dari seorang pengajarnya dari mana aja Bu? selain dari Ibu Nuning, awalnya kan Ibu Nuning mengajar kemudian diterapkan dan akhirnya menghasilkan murid yang menjadi pengajar juga ya Bu ya? karena kebetulan kami itu pada tahun 2005 itu ada TP3 tenaga pendidik dan penguji itu biasanya sangat susah sekali untuk mengadakan itu tapi kami bertekad bahwa kami itu ingin mempunyai banyak pengajar-pengajar untuk bisa kami memilih siapa yang kompeten untuk mengajar di LKP Nuning ini tenaga pendidik itu dulu masih ujian nasional ya ujian nasional, kalau sekarang? kalau sekarang sudah uji kompetensi Alhamdulillah dari TP3 juga banyak yang meneruskan sampai mengulang ikut uji kompetensi lagi yang akhirnya kebanyakan menjadi pengajar-pengajar di tempat kami profesional dan teruji ya sekarang produk Ibu itu selain di tata kecantikan kulit ya Bu ya, kulit, tata kecantikan rambut, tata rias pengantin ya Bu ya nah ini untuk membagi-baginya itu bagaimana Bu? kalau pada saat sekarang pembelajaran tata rias pengantin kapan waktunya untuk tata rias kulit dan rambut? jadi gini, kalau di pengantin itu memang kami itu lebih sekarang-sekarang ini lebih banyak di pengantin ketimbang di tata rias kecantikan dan rambut ya tata rias kulit ya, tata rias kecantikan kulit iya, kulit dan rambut ya jadi kebanyakan yang sekarang ini ikutnya itu di bidang pengantin jadi Senen, Selasa Rabu itu yang reguler ya reguler untuk di pengantin Kamis, Kamis sama Jumat itu khusus untuk nanti kesantikan kulit dan rambut ya jadi itu biasanya kesantikan kulit itu sama rambut kebanyakan ngambilnya itu bersatu gitu jadi yang kalau ngambil kulit juga harus mengambil rambut rambut, satu kesatuan ya Bu ya? untuk satu kesatuan nah Sabtu Minggu itu khusus kelas karyawan ada cuman kalau hari Sabtu belajarnya hanya dari jam 12 setelah lohor baru mulai belajar karena karyawan juga Sabtu ada yang bekerja lalu minggunya mulai dari pagi sampai selesai berarti Senin sampai Minggu itu tidak ada libur ya Bu ya? tidak ada libur ya tapi karena memang berasal dari hati rasa tenang menjalannya jadi Ibu tidak ada merasa keberatan atau kelelahan ya? Alhamdulillah ingin memotivasi ya Bu ya intinya para wanita yang tidak hanya belajar tapi memahami sampai profesional kemudian bisa menghargikan uang ya Bu ya? nah sekarang produk itu ya Bu ya kayak rias pengantin ini kan juga ada baju-baju juga nah ini baju-baju hasil karya siapa dan apakah Ibu beli ataukah Ibu bikin? memang awalnya saya sebelum mempunyai salon sebelum kursus di bagian kecantikan itu saya memang hobi menjahit lu wakil sekali menjahit dan kecil-kecilan lah gitu ya bahkan banyak pengalaman di bidang menjahit saya waktu masih belum berkeluarga pada waktu itu oh sahabat tajam nah ternyata sebelum kita tarias kecantikan ternyata dari menjahit dulu nah malah yang lebih meningkat pada akhirnya kita tarias kecantikannya ya Bu ya nah jadi nyambung sekali ya Bu ya dari menjahit kita bisa mengekspresikan apa namanya pembuatan baju-baju model yang seperti apa kita bisa mengeksplor sendiri ya Bu ya seperti baju-baju ini ini kami buat sendiri ya gitu karya Ibu Nuning ini ya saya hasil karya saya dan itu paling nanti bagian mayet-mayet itu biasanya dikerjakan oleh pegawai-pegawai kami yang pegawai juga kebetulan rata-rata kompeten juga di bidang payet-memayet itu ya Bu ya dan rata-rata juga itu apa asalnya awalnya itu dari murid-murid kami juga sudah informasi yang didapat dari seorang Ibu Nuning untuk para sahabat tajam nah sekarang untuk informasi Bu para sahabat tajam barangkali belum begitu mengenal atau belum tahu ingin sekali mengikuti klas pihak pengantin atau pihak kecantikan kulit pihak kecantikan lampu nah itu harus kemana nih Bu alamat Ibu dimana alamatnya di jalan permana bisa baca kan jalan permana C5 nomor 5 C5 nomor 5 otak Cimahi jadi letaknya LKP Nuning ini ada di Cimahi untuk belajar Citerum Cimahi ya untuk belajar tidak ada kata jauh yang penting kita semangat mendapatkan ilmu dan bisa menghasilkan uang ya Bu ya di sosmed juga terus ya Bu ya ada instagramnya bisa di follow ya Bu ya ada instagram ada facebook ya Bu ya oke terima kasih banyak Ibu Ning atas informasinya semoga ini menjadi inspirasi buat para sahabat tajam kemudian menjadikan semua yang Ibu Ning sampaikan menjadi penyemangat buat para sahabat tajam terima kasih banyak sudah menjadi narasumber program touch up Trabis TV terima kasih banyak selamat siang Ibu sampai jumpa oke sahabat tajam terima kasih sudah menyaksikan kami program touch up on Trabis TV jangan lupa saksikan terus kami berserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih jangan lupa saksikan terus share like and subscribe sampai jumpa bye 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 bye